Ingin tahu fakta soal Iron Mani dan sperma? Ya, misalnya dari segi jumlah materi genetik yang dibawanya. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan sel-sel lain dalam tubuh. Sebab, sel-sel yang menghasilkan sperma pada dasarnya harus membelah kormosom mereka menjadi dua. Jika sel sperma memiliki satu set lengkap, demikian halnya sel telur perempuan. Itu mengapa seorang bayi akan memiliki materi genetik dua kali lebih banyak dari orang tua mereka. Tapi, karena masing-masing hanya membawa setengahnya, maka kesimbangan genetik tetap terjaga. Seperti apa bentuk sperma? Berekor, kayak kecebong! Ya, ekor ini namanya flagel, fungsinya untuk membantu bergerak. Dengan memanfaatkan gula yang disediakan oleh Iron Mani dan mengibaskan flagel dengan gerakan bagai pembuka botol, sperma bisa berenang ke arah tertentu menuju sel telur. Jadi, tanpa energi dan bantuan yang disediakan oleh komponen lain dalam Iron Mani, sperma tidak pernah akan mencapai sel telur dong ya? Ya, itulah pentingnya Iron Mani, sang pelindung sperma.